Puluhan petugas dinas perhubungan Kota Medan terlibat cekcok dengan tim kampanye daerah atau TKD pasangan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar. Para petugas tersebut menggembosi tujuan mobil milik pengurus dan simpatisan TKD. Keributan tersebut terjadi di depan posko pemenangan Amin Sumatera Utara, Jalan Jenderal Sudirman Kota Medan. Saat itu TKD Amin Sumut sedang melakukan pengajian bersama yang dihadiri oleh ratusan orang dan sudah memberikan pemberitahuan kegiatan kepada dinas terkait. Namun tiba-tiba sejumlah petugas di suhub datang dan tujuh mobil digembosi bannya saat terparkir di pinggir jalan Jenderal Sudirman. Petugas di suhub mengatakan jika tindakan ini atas perintah Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Lantan Wali Kota Medan ke-15 sekaligus Ketua Dewan Pakar DPW Partai Naslim Sumatera Utara Rahudman Harahap menyayangkan tindakan dinas perhubungan yang sangat berlebihan dan tidak beretika. Menurutnya, tindakan petugas dinas perhubungan tendensius kepada TKD Amin yang sudah memberikan pemberitahuan kegiatan sebelumnya. Saya mengisalkan kejadian itu. Ini bukan faktor. Jangan dikaitkan ini dengan Wali Kota. Ini adalah etika adab daripada petugas ini yang kurang, yang perlu diperbaiki. Kita ini pelayan. Sebagai pelayan itu buat yang terbaik. Kan bisa diberitahu ke tempat pertemuan, mobil sekian tidak boleh parkir. Kenapa harus main gitu? Kita ini bukan negara preman. Ini negara demokrasi. Ya kan? Karena TKD sudah mengajukan izin tentang kegiatan itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.